Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Hera di channel podcast Horror Ribbon Intro Meski sebagian besar masyarakat Luwuk masih menatap sinis Pak Putu Diage Setidaknya beberapa warga sekitar mulai mempercayai dirinya Bermula dari Pak Putu membantu seorang janda yang terkenal punya ilmu hitam Warga mengira Pak Putu punya hubungan khusus dengan janda tersebut Maklum Pak Putu adalah duda yang ditinggal mati istrinya sejak anak gadisnya menginjak SMA Ia bertekad tidak menikah lagi sebelum putrinya lulus dari fakultas kedokteran Pak Putu sampai sekarang betah menduda Berjuangan Pak Putu meluluskan Siska lulus kuliah kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang tidak mudah Selain harus menjual sebagian kebunnya, Pak Putu mengandalkan mobil terketua untuk bisnis angkutan Nama janda yang dibantu Pak Putu adalah Buwarni Pak Putu tak sengaja bertemu Buwarni saat janda tersebut mencari jasa angkutan pindah rumah Karena Buwarni kesulitan membiayai sekolah putrinya yang kuliah Akhirnya ia memutuskan menjual rumah dan tinggal dikontrakan Merasa pernah mengalami beban yang sama, Pak Putu terpanggil membantu Buwarni Sebenarnya bantuan Pak Putu tidak besar Ia hanya memberikan satu anak sapi yang bisa jadi modal investasi Buwarni Masyarakat di lubuk tidak banyak yang menjalani usaha ternak dan tani Maka harga hewan ternak di sana sangat mahal Pak Putu meminta jika sapinya sudah beranak dua kali Maka sebagai imbalan satu anak sapi diberikan kembali kepada Pak Putu Karena tahu Buwarni adalah janda yang tidak suka berhutang budi Kehidupan Buwarni cukup berat sebagai janda Ia dicap buruk oleh warga sekitar karena tiga kali menikah Tiga kali pula suami Buwarni meninggal dunia karena sakit Banyak warga percaya bahwa Buwarni menumbalkan suaminya sendiri Untuk ilmu hitam agar wajahnya awet muda Jika dilihat dari usia, Warni memang terlihat seperti ibu-ibu berumur 40 tahunan Padahal Buwarni usianya sudah menginjak 60 tahun Pak Putu melamun aja Kopinya dingin tuh Ucap salah satu warga menghampiri Pak Putu yang duduk di pos ronda Eh Pak Bambang, mana yang lain? Udah jam segini belum pada datang Jawab Pak Putu yang malam itu mendapat jadwal ronda Bersama Pak Bambang dan dua orang lainnya Mungkin absen Pak, biasalah dingin-dingin begini Pak Putu tertawa sambil menawari kopi ke Pak Bambang Di pos ronda sudah tersedia termos dan peralatan untuk menyeduh kopi Ngomong-ngomong Pak Putu, sapi Bapak sehat semua? Sekarang banyak banget sapi yang sakit dan mati mendadak Tanya Pak Bambang lagi Sehat Pak Rencana saya mau jual Takut juga kalau nantinya ikut mati Iya Pak, lagi musim penyakit gini Harus dijaga banget sapinya Pak Putu beruntung Mendapat jadwal ronda bersama Pak Bambang yang tidak termakan isu Jika Pak Putu terlibat ilmu hitam Karena pernah membantu Buarni Benar saja Dua orang teman ronda Pak Putu dan Pak Bambang tidak datang Dalam hati Pak Putu sudah menyangka Bahwa keduanya tidak akan datang ke pos ronda Karena takut atau menghindari dirinya Malam semakin larut Menunjukkan pukul 00.00 waktu Indonesia Timur Acara sepak bola di tipi yang ada di pos ronda Sengaja Pak Putu putar supaya dia dan Pak Bambang bisa menikmatinya Sembari menahan kantu Sayangnya Pak Bambang malam itu tidak kuat menahan kantu Dan mengatakan ingin tidur satu jam saja Pak Putu tidak mempermasalahkan Pak Bambang tidur terlebih dahulu Karena memaklumi bahwa Pak Bambang adalah orang penting dan banyak kesibukan Akhirnya Pak Putu memutuskan menonton bola sendirian dalam sunyi Angin berhembus semilir tapi dinginnya menusuk ke tulang Karena hujan baru saja turun Pak Putu menggunakan sarung yang ia bawa untuk menyelimuti sebagian tubuhnya Agar tidak langsung terkena angin Sayup-sayup Pak Putu mendengar suara perempuan menangis Sumber suaranya cukup jauh Sehingga Pak Putu memilih mengecilkan volume TV yang ia tonton Pak! Pak Bambang! Bangun Pak! Pak Putu mencoba menggoyangkan pelan tubuh Pak Bambang Tapi tidak ada respon Penasaran bercampur takut Akhirnya Pak Putu mengikuti arah suara tangisan wanita yang ia dengar Setengah jam berjalan Pak Putu tak kunjung menemukan sumber suara Puluh kuduknya berdiri Di depannya adalah area pemakaman umum Pak Putu membalikan badan Berniat kembali ke pos ronda Menemui Pak Bambang Setidaknya jika ia mencari sumber suara tersebut berdua Maka Pak Putu tidak terlalu khawatir Andai terjadi sesuatu yang buruk Baru dua langkah melangkah membalikan badan Pak Putu melihat dari kejauhan Dan remang-remang seorang wanita berjalan ke arahnya Wanita tersebut tinggi Mengenalkan rok dan jaket tipis di badannya Ragu yang dilihatnya apakah manusia atau bukan Akhirnya Pak Putu mendekat Dan mulai mengenali siapa wanita yang berjalan di tengah malam gelap Bu, Bu Warni Kenapa di jalan malam begini Pak Putu langsung berkata Ketika wanita tersebut semakin mendekat Pak, Pak Putu Saya mau ke kuburan suami saya dekat sini Pak Saya lagi sedih dan bingung mau kemana Jawab Bu Warni Kenapa harus malam-malam begini Bu Besok kan bisa Harus malam ini Pak Permisi Bu Warni berjalan meninggalkan Pak Putu sendirian Pada titik tersebut Pak Putu bingung harus berbuat apa Di sisi lain ia mulai percaya Bahwa Bu Warni memang punya ilmu hitam Buktinya ia ke kuburan suaminya tengah malam Tapi yang jadi pertanyaan Kenapa Bu Warni berjalan sambil menangis Pak Putu memutuskan kembali ke pos ronda Dan menceritakan kepada Pak Bambang kejadian yang baru ia alami Jika bicara dengan Pak Bambang Pak Putu yakin Pak Bambang memberi pendapat bijak Karena Pak Bambang adalah orang intelektual Dan tidak mudah percaya dengan hal-hal berbau mistis Langkah Pak Putu tergesa-gesa Supaya sampai ke pos ronda lebih cepat menemui Pak Bambang Ternyata Pak Bambang sudah bangun Namun belum sepenuhnya sadar Pak Bambang duduk sambil melihat Pak Putu berjalan mendekat Pak, Pak Putu dari mana? Aman kan? Keliling Pak Oh iya Tadi ada Bu Warni ke kuburan suaminya sambil menangis di jalan Saya takut terjadi sesuatu Pak Oh Bu Warni yang katanya pakai ilmu hitam itu ya Pak Saya juga kasihan dia dipitnah begitu Begini saja Pak Kita ke kuburan ajak Bu Warni ke pos ronda Kita kan cuma berdua Kalau pos ditinggal kosong lama nanti bahaya Kita tanya ke Bu Warni sebenarnya ada apa di sini Pak Putu mengiakan Lalu berjalan bersama Pak Bambang menuju kuburan menjemput Bu Warni Karena ada Pak Bambang maka warga sekitar Tidak mungkin menuduh negatif antara Pak Putu dan Bu Warni tengah malam begini Setelah sampai di kuburan lalu membujuk Bu Warni Agar mau diajak ke pos ronda Ketikanya berjalan bersama Dengan posisi duduk melingkar Pak Bambang membuat pembicaraan Maaf sebelumnya Bu Warni Ini kan tengah malam Dan ibu tahu warga di sini sensitif dengan perilaku ibu Jadi kenapa harus tengah malam begini ke kuburan Tanya Pak Bambang dengan nada bijak Iya Pak saya juga minta maaf Malah jadi begini Saya bingung Pak Anak saya yang kuliah di Jawa harus bayar uang kos dan semester Sedangkan adiknya juga butuh biaya sekolah Saya ingin bekerja lagi jualan di pasar Tapi saya diusir pedagang lain hari ini dituduh pakai ilmu hitam Andai ada suami saya Pasti kondisinya tidak begini Makanya saya rindu dan ingin ke kuburan Bu Warni menjelaskan Sambil matanya berkaca-kaca Sapi yang saya titipkan ke Bu Warni bagaimana kondisinya? Pak Putu ganti bertanya Aman Pak Putu Sekarang sudah saya titip ke saudara saya Supaya diberi makan dan dirawat Karena saya tidak bisa memberi imbalan tiap bulan Dia minta anak sapi yang pertama Nanti buat dia sebagai upahnya Pak Bang Bang dan Pak Putu mengangguk Mulai paham kondisi Bu Warni Keheningan berlangsung beberapa saat Pak Putu merasakan kebingungan yang dirasakan Bu Warni Karena ia juga punya anak gadis merantau untuk kuliah Begini saja Bu Kebetulan saya mau jual sapi ke kota Palu Karena anak saya juga butuh biaya praktikum minggu depan Tabungan saya sudah habis Truk saya muat 15 sapi Sedangkan sapi saya totalnya ada 17 Bagaimana jika Bu Warni cari pembeli satu sapi Nanti uang hasil penjualan sapi Seperempatnya buat Bu Warni Pak Putu menawarkan bantuan Jangan Pak Putu Sapi yang dari bapak saja belum bisa saya berikan anaknya Saya sudah banyak merepotkan bapak Tidak apa Bu Lagipula saya tidak mungkin membawa semua sapi saya ke Palu Satu sapi niatnya saya tinggal untuk saya tenang lagi Nah satu lagi ini nasibnya belum jelas Jadi hitung-hitung Bu Warni bantu saya juga Sudah Bu jangan ditolak Ini niat Pak Putu bantu ibu sekalian minta tolong Jadi anggap saja kerjasama Pak Bangbang menjelaskan lagi kepada Bu Warni yang bimbang Terima kasih ya Pak Putu Semoga keberuntungan menyertai bapak Perbincangan malam itu selesai dengan Bu Warni menerima bantuan dari Pak Putu Menjelang subuh Bu Warni pamit pulang ke rumah Karena sudah harus menyiapkan bekal untuk anak keduanya yang sekolah Pak Putu juga kembali ke rumahnya Menyiapkan alat dan pakaian untuk sembahyang terisadiah pagi hari Mata Pak Putu sudah berat menahan kantuk Semalam terjaga Tapi ia tidak mau melewatkan sembahyang rutin Agar bisa lebih dekat dengan dewa Ia selalu mendoakan kebaikan putrinya Yang sedang menempuh pendidikan dan istrinya yang sudah meninggal dunia Dua hari kemudian Pak Putu bersiap berangkat ke Palu Untuk menjual 15 sapi Harga sapi sedang tinggi Karena ada penyakit menular yang membuat sapi-sapi banyak yang mati mendadak Untungnya semua sapi Pak Putu sehat Termasuk sapi yang ditinggal di kandang Dan satu sapi yang akan dijual lewat perantara Bu Warni Pak Putu tidak sendirian berangkat ke Palu Ia mengajak adiknya bernama Wayan Untuk menemani sekaligus membantu transaksi jual-beli nanti Di jalan Pak Putu menceritakan nasib malang Bu Warni kepada Wayan Namun Pak Putu tidak menceritakan bantuan yang ia berikan Pak Putu khawatir Wayan akan cerita ke warga lainnya Hingga isu tentang kedekatan Pak Putu dan Bu Warni Makin tersebar dengan bumbu-bumbu lain Wayan juga mengingatkan kepada Pak Putu Supaya tidak terlalu dekat dengan Bu Warni Sebagai adik ia khawatir Kebaikan hati kakaknya dimanfaatkan oleh Bu Warni dan anak-anaknya Bli janganlah terlalu percaya sama Bu Warni Bisa jadi dia ngarang cerita supaya Bli kasihan Ucap Wayan sembari menyetir teruk Jangan begitu tidak semua orang suka ngarang cerita Ya sudah saya mengingatkan Bli saja Supaya tidak terlalu baik ke orang Takutnya kita yang rugi Wayan kembali menjawab Truk melaju dari Luwuk pukul 17 waktu Indonesia Timur Agar sampai di kota Palu pagi hari Perjalanan dari Luwuk ke Palu memakan waktu 13 jam Itulah kenapa Pak Putu mengajak Wayan Supaya bisa diajak bergantian menyetir Matahari mulai terbenam Pak Putu dan Wayan memasuki kawasan hutan sepi Dan jarang dilewati banyak orang Perasaan Pak Putu merinding entah apa sebabnya Wayan yang menyetir di sebelah Pak Putu juga Merasakan hal yang sama Namun keduanya memilih diam Baru separuh perjalanan yang ditempuh Pak Putu dan Wayan Tapi keduanya sudah merasa lelah Seakan sudah berhari-hari ada di jalanan Berkali-kali Wayan mengantuk dan kehilangan kendali saat menyetir Pak Putu meminta tukar posisi Akhirnya Wayan setuju Truk berhenti tepat di atas jembatan Ketika Wayan dan Pak Putu tukar posisi duduk Betapa terkejutnya Pak Putu Ketika duduk di bangku setir Ia melihat di luar kaca triknya Ada bapak-bapak tua berdiri Bapak tua tersebut memakai baju kuning rapi Bersih dan jam tangan berwarna emas Pak Putu menurunkan Kaca mobil dan bertanya Khawatir orang tersebut butuh tumpangan Bapak mau cari tumpangan kepalu ya Tanya Pak Putu Bli jangan kasih tawaran tumpangan ke orang asing Wayan di sebelah Pak Putu mengingatkan dengan berbisik Orang tersebut hanya menunjuk ke belakang arah mobil Pak Putu Akhirnya Pak Putu turun Mengira ada yang salah dengan mobilnya Atau bahkan tidak sengaja sapi-sapinya lepas Kenapa Pak? Pak Putu kebingungan Setelah turun dan mengecek semuanya aman Wayan berada di dalam trik tidak ikut turun Karena pada saat itu ia sangat berinding ketakutan Saya mau beli sapi semuanya Ucap bapak misterius itu secara singkat Maaf pak saya mau jual kepalu karena harga disana tinggi Pak Putu tersenyum Dalam hatinya tidak mungkin ada orang di tengah hutan Mau beli 15 sapi Bagaimana cara dia membawa ke rumahnya nanti? Tetap diam Kemudian bapak tua tersebut mengeluarkan uang tunai Dari tas jadul berwarna keemasan yang ia bawa Pak Putu terkejut sekaligus senang Karena bapak tua tersebut Tidak melakukan negosiasi harga Bahkan mau membayar dua kali lipat Jika Pak Putu mau menjualnya di tempat Tanpa pikir panjang Pak Putu langsung menerima uang dan menghitungnya Jumlah uang yang diterima benar-benar dua kali lipat Dari harga sapi di kota Palu Pak Putu minta bantuan Wayan untuk menurunkan sapi-sapinya Dengan wajah pucat Wayan menuruti kemauan kakaknya itu Apa yang dipikirkan Pak Putu hanya satu Ia sudah punya gambaran uang Untuk biaya praktikum siska anaknya Membiayai anaknya kuliah ke dokteran Membuat harta Pak Putu terkuras habis Namun di sisi lain Ia ikhlas karena tahu ilmu yang didapatkan putrinya Kelak akan bermanfaat untuk banyak orang Kita tidak usah kepalu Nanti kamu dapatkan dua kali lipat Dari yang beli janjikan kemarin ya Pak Putu berkata penuh kegembiraan Sedangkan Wayan hanya diam Membantu Pak Putu menurunkan satu persatu sapi dari ter Pak sapinya ini tidak mau diantar ke rumah Nanti Bapak gimana giring bawa pulangnya sendirian Pak Putu berkata sedikit teriak Karena sedang sibuk menurunkan sapi kesayangannya Saya punya banyak teman di daerah sini Ucap Bapak itu singkat Selesai menurunkan semua sapinya Pak Putu mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah memborong semua sapi Pada malam tersebut Pak Putu juga menolak dibayar dengan harga dua kali lipat Karena rasanya sangat berlebihan Tidak apa saya percaya sama kamu Nanti saya mau pesan sapi satu truk lagi ya Ucap Bapak itu lagi Ya Pak nanti saya antar langsung ke rumah Bapak saja ya Biar lebih mudah Tidak usah antar kesini saja Ini nomor HP saya Nanti hubungi kesini Jawab Bapak itu sambil menyodorkan kertas putih kecil Bertuliskan nomor HP Terima kasih banyak ya Pak Oh iya Tapi saya bisa minta uang muka dulu Pak Soalnya untuk sapi kiriman kedua nanti Saya cari sapi dari orang lain Sapi saya sudah habis Bapak tua itu hanya tersenyum Sambil mengeluarkan uang lagi Dari tas kuning keemasan miliknya Untuk kedua kalinya Pak Putu terkejut Dan menolak karena jumlah uang yang dibayarkan Bukan hanya uang muka Namun pembayaran penuh Tidak usah Pak Uang muka saja Yang penting saya minta tolong Supaya sapi-sapi saya dirawat Saya hindu Pak Jadi sangat mencintai sapi Dan tidak makan daging sapi Sebagai bentuk penghormatan Ucap Pak Putu Sudah terima saja Ucap Bapak itu Memang benar Pak Putu merawat sapinya dengan sepenuh hati Termasuk satu sapi yang dititip jualkan ke Buarni Itulah kenapa setiap orang yang membeli sapi dari Pak Putu selalu puas Sudah menjadi kebiasaan Pak Putu Memberi wejangan supaya memperlakukan sapinya dengan baik Meski untuk dikonsumsi atau untuk dipelihara Pak Putu melajukan kembali mobil triknya Dengan perasaan gembira Sementara Wayan hanya diam tidak berkata apa-apa Di perjalanan ada kabar baik lain yang didengar Pak Putu Yakni sapi yang ia titip jual ke Buarni sudah laku Bahkan Buarni sendiri belum sempat promosi Tapi ada satu keluarga datang mengendarai mobil kuning Dan langsung mengatakan ingin membeli sapi Tibalah di Luwuk tempat tinggal Pak Putu Dengan cepat Pak Putu menghubungi penjual sapi lain Bernama Pak Edi Untuk ia beli sapinya Sapi di kandang Pak Putu tinggal satu untuk modal ternaknya mendatang Sedangkan bapak tua di jembatan memesan satu truk sapi tambahan Esoknya Pak Putu mengendarai mobil triknya Untuk mengantarkan sapi-sapi itu ke bapak tersebut Wayan yang banyak diam sepanjang perjalanan pulang Menolak ketika diajak Pak Putu kembali ke jembatan Tempat mereka transaksi jual beli sapi Alasan Wayan ia tidak enak badan Pak Putu sendiri tidak curiga dan percaya bahwa Wayan sakit Meski sendirian Pak Putu tidak takut akan keamanan dirinya Dalam hati Pak Putu Ia terlalu senang dan berharap Bapak tua pembeli sapinya bisa jadi langganan jengka panjang Perjalanan sehari semalam Pak Putu tempuh dari Luhu ke jembatan kemarin Supaya bisa lebih cepat mengantarkan sapi kepada pemilik baru Sesampainya di jembatan lokasi Pak Putu membuat janji dengan bapak yang membeli sapi-sapinya Ia tidak menemukan siapa-siapa Jembatan sangat sepi Bahkan lebih sepi karena sekarang Pak Putu sendirian Tidak ditemani Wayan Pak Putu teringat dengan nomor HP yang ditinggalkan bapak tersebut Kemudian Pak Putu mulai menghubunginya Hasilnya nihil Nomor tersebut tidak aktif Pak Putu tidak menyerah Karena merasa sudah menerima uang pembelian secara penuh Artinya ia harus menunaikan kewajibannya Memberikan semua sapi tersebut kepada pemiliknya Pak Putu berharap ada warga sekitar yang lewat Dan kenal dengan bapak tua si pembeli sapi Tapi sayangnya berjam-jam Pak Putu menunggu yang lewat Hanya orang asing bukan warga lokal Pak Putu memutuskan menghubungi Wayan Agar menyusulnya di jembatan Rencana Pak Putu kini meneruskan perjalanan ke Kota Palu Kemudian menjual sapinya ke sana Soal bagaimana nanti Dengan bapak tua yang sudah memberi uang pembelian Pak Putu memilih mengembalikan uangnya Sepulang dari Kota Palu jika bertemu Halo Wayan udah baikan Sudah Bli gimana Bli yang beli sapinya Tanya Wayan Bli sudah tunggu berjam-jam Tapi tidak ada yang datang Makanya Bli hubungi kamu Biar nyusul kesini Bli tungguin Kita berangkat ke Palu Pak Putu menjelaskan rencananya Bli belum sadar ya Ada yang aneh dari jual beli sapi di jembatan itu Wayan kembali bertanya Aneh gimana Kan uangnya jelas Orangnya juga jelas Maksud kamu hantu bisa beli sapi Bukan begitu Bli Bisa jadi yang beli sapi itu jelmaan Jin kiriman dari ibu Warni Belikan dekat sama dia Pak Putu terkekeh Mendengar pernyataan adiknya itu Yang mengaitkan transaksi jual beli sapinya Dengan ilmu hitam buwarni Tak mau berdebat panjang Dengan adiknya sendiri Akhirnya Pak Putu meminta Wayan Dan dua temannya lagi Datang bersama Bagaimanapun juga Pak Putu khawatir Jika Wayan sendirian Kondisinya belum stabil Ya sudah Bli tunggu di jembatan ya Sambil nunggu Siapa tahu Bapak kemarin datang lagi Pak Putu mengakhiri percakapan Lewat telepon dengan adiknya Saat duduk sendiri di dalam truk Sementara di luar hari semakin gelap Pak Putu kembali teringat Dengan kejadian kemarin Ia mulai curiga Dari mana asal Bapak yang membeli sapi itu datang Karena posisi Pak Putu ada di tengah hutan Dengan cepat Pak Putu melihat tas kecil Yang ia bawa untuk memeriksa uangnya Mendadak ia teringat dengan uang transaksi jin Yang berubah jadi daun dalam film Dan ditakutkan terjadi pada dirinya Untungnya Uang Pak Putu aman Dalam tas tersebut dengan jumlah yang sama Wayan akhirnya tiba Menghampiri Pak Putu yang sudah menunggu Tepat di tengah jembatan Kali ini Wayan bersama Pak Edi Dan satu orang lainnya Kenalan Pak Putu yang berjualan sapi Truk yang Pak Edi bawa Mengangkut 16 sapi berukuran lebih kecil Dari sapi milik Pak Putu yang sudah terjual Bawa sapi juga Pak Edi Pak Putu menyapa Pak Edi Yang turun dari trik bersama Wayan Iya Pak Dengar dari Wayan Katanya sapi Pak Putu diborong di jalan sini Makanya saya inisiatif bawa Siapa tahu ada yang borong juga Pak Edi menjawab Sambil menjabat tangan Pak Putu Sepi Pak dari tadi Nomor orang yang kemarin borong juga tidak aktif Kita jual ke Pasar Palu saja Pak Setok rumput sapi saya juga menipis Kalau harus pulang lagi ke Luhu Mereka berempat menembus malam Mengejar pagi hari agar sampai Palu Untuk menjual sapi-sapinya Pak Edi satu mobil dengan Bima Orang bawaannya yang membantu menjual sapi Sedangkan Pak Putu satu mobil bersama Wayan Sesampainya di Palu pagi buta Pak Putu, Pak Edi, Wayan, dan Bima Memutuskan mencari warung di dalam pasar Untuk sarapan Sekaligus lumpang bersih-bersih badan di kamar mandi Perjalanan 13 jam dari Luhu ke Palu Menggunakan trek membuat tenaga mereka terkuras Kata Wayan sapi Pak Putu diborong dengan harga dua kali lipat ya Pak Edi menyeruput kopi Memulai pembicaraan Wah iya Pak Saya juga kaget Di tengah hutan ada yang borong sapi pakai uang kes Ini saya lagi bingung sebenarnya Padahal sapi-sapi ini pesanan Bapak Tua itu Tapi dia ngilang Pak Edi mengangguk mendengar cerita Pak Putu Pemilik warung makan Tanpa sengaja mendengar pembicaraan Pak Putu dan Pak Edi Ia tidak langsung ikut bicara Sampai akhirnya Pak Putu penasaran Hutan yang ia lewati tadi Namanya daerahnya apa Lalu bertanya pada pemilik warung Bu, tahu hutan yang ada jembatan panjang ke arah Luwuk Itu daerah apa ya namanya Pak Putu bertanya Saat ibu pemilik warung masih menyiapkan makanan pesanan mereka Maaf, kalau boleh tahu Bapak mengalami kejadian apa di sana Ibu itu meletakkan empat piring nasi Dan pisang goreng pesanan empat pembelinya Ia kemudian menarik kursi dari meja lain Lalu duduk agak jauh dari para pembeli Sambil melihat sekeliling warung Ada yang beli sapi saya bu di tengah hutan Dia pesan sapi lagi Tapi pas saya antar malah tidak ada Uangnya sudah dibayar di muka Bli, Wayan mau ngomong sesuatu Belum sempat ibu pemilik warung buka suara Wayan memotong pembicaraan Pak Putu Jadi waktu di jembatan itu Wayan awalnya memang lihat ada bapak tua itu Berbaju kuning berdiri di sebelah truk Tapi setelah Bli turun Dan nyuruh Wayan nyiapin sapi Wayan gak lihat siapa-siapa lagi Pengakuan Wayan membuat semua orang yang ada di sana terkejut Pak Putu sendiri ikut kaget karena tak menyangka Adiknya justru menyembunyikan kejadian mistis saat mereka di jalan itu Kamu ingat ciri-ciri orang yang membeli sapinya nak? Ibu pemilik warung bertanya pada Wayan Ingat bu, walaupun sekilas saya memperhatikan wajahnya Dia tua tapi kulitnya putih dan masih sehat Lalu di wajahnya Wayan diam sebentar Sambil melihat ke arah ibu pemilik warung Dia tidak punya lekukan di atas bibir seperti manusia biasa Suasana pagi yang awalnya sejuk Mendadak sunyi dan membuat semua orang di sana merinding Ibu pemilik warung hanya menghela nafas Sambil kemudian dia memutuskan untuk bercerita Setahu saya di hutan yang kamu lewati Ciri-cirinya mirip dengan kota Wentira Di sana adalah kota gaib Yang penghuninya sering bertransaksi dengan manusia biasa Seperti kita Mereka kaya dan makmur Seluruh kotanya berwarna kuning keemasan Jadi yang beli sapi saya bisa jadi dari Wentira Pak Putu kembali menekankan perkataannya Supaya mendapat validasi Bisa jadi Selama ini orang dari Wentira baik Kamu banyak berdoa saja nanti ketika pulang lewat sana lagi Ucap ibu pemilik warung mengakhiri Berbeda dengan Pak Putu yang masih kebingungan Pak Edi justru antusias dengan apa yang baru dialami Pak Putu Ia terus mengorek informasi Tentang bagaimana Pak Putu bisa bertemu dengan orang Wentira Dan cara transaksinya Dari kelakuan Pak Edi tersebut sangat jelas Jika dirinya ingin dapat peruntungan seperti Pak Putu Transaksi jual-beli di pasar berlangsung Pak Edi dan Bima juga menjual sapi-sapinya Seperti halnya Pak Putu Sayangnya sapi yang dibawa Pak Putu Berbeda kualitas dengan sapi yang ia jual kepada warga gaib Wentira Pak Putu membeli sapi-sapi tersebut dari Pak Edi Karena setok sapinya diborong habis Karena percaya dengan Pak Edi Ia tidak memeriksa kondisi sapi dan langsung membawa ke jembatan Tempat bapak pembeli sapi dari Wentira Pembeli di pasar akhirnya menawar sapi Pak Putu Dengan harga yang lebih rendah Dari harga pasaran sapi yang sedang tinggi Gimana Pak Putu penjualannya lancar Pak Edi mendekati Pak Putu Yang sudah selesai menjual sapi Sudah Pak Bapak gimana Pak Putu tidak menceritakan Kualitas sapi yang ia beli dari Pak Edi Demi menjaga hubungan baik Laku keras ya Pak Untung besar Karena harga daging sapi naik Pak Edi berkata dengan bangga Syukurlah Mari Pak kita siap-siap pulang Saya lelah sekali hari ini Ucap Pak Putu Supaya bisa cepat sampai ke luwuk Tanpa banyak basa-basti lagi Pak Putu, Wayan, Pak Edi, dan Bima berangkat pulang Badan Pak Putu sangat lelah Karena kemarin ia hampir seharian Menunggu pembeli sapinya dari Wentira Belum lagi negosiasi harga sapi di pasar Cukup menguras tenaga dan pikiran Karena memang kualitas sapi yang Pak Putu bawa tidak bagus Di perjalanan rombongan Pak Putu kembali melewati jembatan Wentira Yang kata orang-orang di Pasar Palu Jembatan tersebut angker Pak Putu tak peduli Ia mengajak Wayan menungkus sebentar Dengan harapan bisa bertemu lagi Dengan Bapak yang membeli sapinya Beli tidak takut Setelah tahu yang beli sapi bukan manusia biasa seperti kita Kenapa takut? Kita punya Tuhan Buktinya lihat sekarang Beli sehat kan? Wayan hanya mengangguk Mobil truk milik Pak Edi lewat Kemudian menyapa dengan klakson Tanda mereka langsung melanjutkan perjalanan ke Luhu Tidak ikut menunggu di jembatan Oh iya Beli Pak Edi sengaja ya Ngasih kita sapi yang kurang bagus Dia sepertinya iri dengan Beli Wayan yang ikut membantu Pak Putu berjualan sapi di pasar merasa kesal Sudah biarkan saja Tugas kita berbuat baik kepada manusia Mau orang lain jahat atau licik sama kita Bukan tugas kita untuk menghakimi Namanya persaingan bisnis Ya begini Kita ambil hikmahnya saja Pak Putu berkata bijak kepada Wayan Hampir dua jam keduanya berada di jembatan Wintira Wayan sudah tidak tahan Ingin pulang lalu istirahat di rumah Pak Putu menyetujui Karena rasanya sudah tidak mungkin Bapak tua itu datang kembali ke jembatan Perasaan Pak Putu campur aduk Ia bersyukur Tapi juga bingung Karena kejadian pembelian sapi dari Wintira Yang tidak masuk akal Satu tahun berlalu Siska sudah menyelesaikan pendidikannya Dan lulus mendapatkan gelar sarjana kedokteran Pak Putu membuat semacam acara syukuran Di rumahnya untuk mendoakan Siska Acara syukuran dibuat seperti pesta biasa Karena masyarakat di Luwu tidak banyak beragama Hindu Apalagi menggunakan acara persembahan seperti Hindu Maka masyarakat Muslim Biasanya jarang mau menyentuh hidangan Sedangkan Bu Warni kondisinya sudah jauh lebih baik Ia kembali diterima oleh masyarakat sekitar Setelah tidak ada bukti bahwa dirinya pakai ilmu hitam Setelah dikuak lebih dalam Dari mana isu Bu Warni memakai ilmu hitam Ternyata sumbernya dari Pak Edi Cinta Pak Edi kepada Bu Warni bertepuk sebelah tangan Dan membuat dirinya ingin membuat Bu Warni menderita Termasuk orang yang membantu Bu Warni Yakni Pak Putu Itulah kenapa ketika Pak Putu membeli sapi dari Pak Edi Ia memberikan sapi kualitas buruk Agar Pak Putu merugi Siska sibuk menyambut tamu-tamu yang datang ke acara syukuran Ia juga meminta doa kepada tamu yang datang Agar proses koas setelah wisuda berjalan lancar Siska duduk di sebelah Pak Putu Karena keduanya menjadi tuan rumah hari ini Mata Siska tertuju ke sudut ruangan Kemudian ia bertanya kepada bapaknya Pak, orang di sudut itu kenapa diam saja ya Tidak bicara dengan yang lain Dia orang baru ya Siska belum pernah melihat Siska berkata dengan sedikit berbisik pada bapaknya Pak Putu Mana Siska? Tanya Pak Putu Sambil berusaha mencari orang yang Siska maksud Itu pak Bapak yang udah tua pake baju kuning jam tangan emas Masa bapak gak lihat? Siska menjawab Seketika Pak Putu teringat kembali kejadian saat Siska butuh biaya Untuk praktikum tugas kuliah Pak Putu tidak memiliki tabungan sama sekali Untuk mengirimi uang kepada Siska Bapak dari desa Wentira dengan ciri-ciri yang Siska sebutkan itulah Yang membantu membeli sapi milik Pak Putu Apa benar bapak itu yang Siska lihat datang ke acara syukuran? Giliran Pak Putu sekarang Yang tidak bisa melihat apa yang dilihat Siska Sama halnya dulu saat wayan tidak bisa melihat apa yang dilihat Pak Putu di jembatan Wentira Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.